Pelaksanaan vaksinasi di Ponorogo terus dikencarkan. Untuk vaksinasi anak sudah mencapai 53,52 persen. Sementara vaksin booster baru tercapai 1,50 persen. Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus mengejar capaian vaksinasi, baik vaksinasi terhadap anak dan vaksinasi booster. Sesuai dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dari sasaran 70 ribuan anak usia 6 hingga 11 tahun, vaksinasi terhadap anak mencapai 53,52 persen. Sedangkan untuk vaksin booster lansia mencapai 0,51 persen dan booster umum mencapai 1,50 persen. Hendi Lestari, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2P, Dinkes Ponorogo menjelaskan, untuk vaksin anak pihaknya memperkirakan dalam 2 minggu ke depan selesai secara keseluruhan. Dinkes terkendala dari kondisi kesehatan anak. Sedangkan untuk persetujuan orang tua hingga saat ini masih belum ditemui kendala yang berarti. Prosentasi anak 53,52 persen. Alhamdulillah sudah lebih dari separuh. Setelah teman-teman vaksinator yang dipusias mas menyelesaikan dosis 2 lansia dan masyarakat umum, insya Allah kita selesaikan. Mungkin nggak sampai 2 minggu selesai. Sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Ada kendala bu untuk dosis anak bu untuk masing-masing anak? Kalau anak itu kendalanya hanya ini, saat pelaksanaan beberapa banyak yang saya ikut karena mungkin ya kesehatannya misalnya lagi, lagi batuk hilang atau lagi, pokoknya lagi nggak enak badan. Tapi kalau persetujuan orang tua, insya Allah rata-rata sudah selesai. Untuk booster di Kabupaten Ponorogo saat ini untuk yang lansia itu 0,51 persen. Untuk total masyarakat Kabupaten Ponorogo 1,50 persen. Kita itu tetap melaksanakan selagi stok vaksin di Kabupaten ada insya Allah. Setiap ada stok, kita melaksanakan vaksinasi booster. Memang saat ini masih kita lakukan 5 sal. Untuk puskesmas, beberapa sudah ada yang melaksanakan tergantung jadwal puskesmas. Kalau pas longgar itu teman-teman vaksinator melaksanakan puskesmas. Tapi memang karena ini masih prioritas dosis 2 dan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, memang di puskesmas masih fokus pada dosis 2 dan anak. Jadi memang boosternya masih yang melakukan dunia kesehatan. Heni menambahkan untuk vaksinasi booster dilaksanakan selama stok vaksin tersedia. Biaknya telah melaksanakan vaksin booster secara massal di beberapa puskesmas di Kabupaten Ponorogo. Hal ini guna mempercepat herd immunity di bumi reok. Ega Patria, JTV Ponorogo